Halo, balik lagi bersama saya Adam Adisa Smita di podcast Ardisas Hari ini kita mau ngobrolin sebuah topik yang menurut aku ini cukup menarik ya Ceritanya begini, suatu ketika ada game developer lokal dari Indonesia Yang punya game, yang gamenya ini booming banget di luar negeri Bahkan sampai diliput sama media-media Kayak dari The First, terus menang award di berbagai macam award gitu ya Revenue-nya juga dari sisi finansial sangat luar biasa Kalau nggak salah sebulan pertama bisa langsung dapat beberapa miliar rupiah gitu kan Dan nama gamenya Coffee Talk Dan suatu ketika ada gamers lokal yang share game itu di sebuah forum di Facebook ya Kemudian tanggapannya menarik banget Ketanggapan dari gamers-gamer lokal terhadap game Coffee Talk gitu ya Nggak semuanya sih, cuma ada komentar yang saya ingat Ini game apaan sih gambarnya kotak-kotak gini gitu kan Nggak mau beli game kayak gini, kurang lebih kayak gitu Nah, komentar-komentar kayak gitu tuh nggak cuma sekali ya Aku denger nggak cuma di kasus Coffee Talk doang gitu ya Ada banyak banget komentar yang kayak Ih, kenapa sih kok nggak ada game lokal yang bagus gitu ya kan Kalau kita lihat kayak e-sport gitu ya Kenapa sih game-game e-sport semuanya dari luar negeri Mana nih game e-sport dari Indonesia gitu Atau Kalau misalkan ada game lokal gitu ya Mungkin mencoba naikin kualitasnya Terus komentar, ih game-nya kayaknya bagus nih Tapi banyak bug-nya gitu Emang orang Indonesia nggak bisa bikin game ya gitu Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Atau kekhawatiran atau concern dari gamers lokal gitu ya Terkait sama industri game development lokal gitu Banyak dari mereka yang mikir Wah, seorang game dev Indo masa bikin game-nya cuma gini doang gitu Emang bisa bikin game? Nah, hari ini aku mau ngebahas itu Aku mau ngebahas topik terkait Antara gamers Indonesia sama game developer Indonesia Dimana nih titik temunya? Kenapa kok belum Jadi apa ya Belum ada nih teman-teman belum lihat game Indonesia yang sukses banget di Indonesia gitu ya Kenapa game dev kita banyaknya suksesnya di luar negeri Atau bikin game yang skalanya kecil-kecil Nah, ini menarik banget Jadi kita akan ngobrolin hal-hal ini ya Apalagi teman-teman Ini diperparah kondisi dimana Ada game dev lokal juga gitu Yang mungkin pengen ngincer market lokal Pengen coba bersaing nih di Indonesia Tapi mungkin kualitas gamenya belum cukup baik Mengedepankan rasa mungkin nasionalisme, tema Indonesia Tanda kutip karya anak bangsa gitu ya Sehingga ada ekspektasi yang tinggi dari gamers lokal Begitu main mereka langsung ya kok begini katanya yang dinyalikan seperti ini gitu Jadi ini juga bisa mempengaruhi ke jarak antara gamers lokal sama game developer lokal Nah, di obrolan kali ini aku pengen coba ngasih sudut pandang Pertama aku akan ngasih sudut pandang view dari game developer lokal Seperti apa sih menganggap market di Indonesia Terus aku juga mau ngasih pendapat atau pandangan dari sisi gamers Menganggap game lokal seperti apa Dan mungkin terakhir aku akan ngasih bonus ya Tambahan dari sudut pandang yang lebih makro, yang lebih luas Yaitu dari AGI ya, asosiasi game Indonesia Atau dari yang membangun ekosistem Seperti apa sih memandang topik ini Jadi yuk kita bahas dulu yuk Yang pertama mungkin kita akan masuk dari sudut pandang sebagai game developer dulu Nah, ini menarik Dari sisi game dev nih Hal pertama yang sering terjadi kan banyak dari game dev kita Yang emang gak mau ngincar market Indonesia gitu Tapi, aneh gitu kan Katanya market Indonesia gede 15 triliun per tahun gitu ya Orang Indonesia pada beli game Kenapa gak ngincar market lokal? Kenapa malah ngincernya di luar Indonesia? Pertanyaannya menarik Oke, jawaban pertama Nah, ini Bikin game Itu kalau misalkan kita publish Gamenya Baik itu kalau mobile di Google Play Atau di Apple Store Kalau yang PC mungkin di Steam Di Epic Kalau yang konsol di platform masing-masing Di PS Di Nintendo gitu ya Begitu kita upload di platform tersebut Itu seluruh dunia bisa download Jadi memang tidak ada border gitu Jadi sangat mudah game kita untuk bisa diakses gamers di seluruh dunia Ya gak? Nah, tentu aja baik dari sisi hitung-hitungan bisnis ya Jauh lebih menguntungkan bagi game dev lokal Kalau bikin gamenya dengan tema yang global Dan bahasanya bahasa Inggris Jadi yang download bisa satu dunia gitu Dibandingkan bikin tema yang Indonesia banget Bahasanya Indonesia Yang download ya cuma bisa orang Indonesia Jadi kan tetap aja Walaupun Indonesia jumlah penduduknya banyak Jumlah penduduk di bumi lebih banyak lagi gitu kan Yang bisa bahasa Inggris Jadi memang dari sisi bisnis Lebih make sense untuk ya Langsung go global aja gitu Kemudian alasan yang kedua Daya beli di Indonesia Jika dibandingkan dengan negara lain itu juga berbeda Jadi misalnya nih Kita bikin game Kemudian gamenya mungkin skalanya Skala-skala ini agak kecil gitu Kita kasih harga 15 atau 20 dolar gitu ya Nah ini harga segitu Buat orang-orang di US atau di Eropa Itu kayak ya murah 20 dolar itu ya Sekali makan ya segitu gitu kan Harganya makanannya masih gitu Dan gaji mereka juga jauh lebih gede dari itu Sehingga ketika ngeliat harga segitu Kayak yaudah 20 dolar buat game indie No problem gitu kan Tapi kalau di Indonesia 20 dolar itu 300 ribu gitu kan Nah 300 ribu buat orang Indonesia itu mewah Mahal gitu Jadi dibandingkan Spending 20 dolar buat beli game indie gitu ya Mending mereka nabung dikit Bisa dapet game triple A gitu Jadi itu mungkin yang agak berbeda ya Karena daya belinya juga berbeda Makanya orang-orang game dev lokal ini Lebih suka market global Pun kalau bukan dari daya belinya Misalnya dari yang game freemium gitu Apakah iklan gitu Harga iklan tiap negara itu bisa beda-beda Dan penampilan iklan di negara tier 1 itu Jauh lebih gede di CPM-nya Jadi jumlah harga dari per seribu orang nonton Kalian dibayar berapa Yaitu di negara-negara yang lebih tier 1 Yaitu lebih gede gitu Revenue-nya That's why Secara bisnis pun Mau iklan Mau itu premium Mau itu in-app purchase Tetap lebih make sense Langsung global dibandingkan di Indonesia Yang ketiga Nah tadi kan yang pertama Ini game memang global Yang kedua daya belinya Memang seperti itu Balik lagi masih secara bisnis Yang ketiga mungkin Ini akan bersedikit Menyinggung atau berhubungan Dengan nanti ya Yang dari sudut pandang gamers Nah Selera gaming market Di lokal di Indonesia Ini masih Cukup Komogen Jadi Kebanyakan gamers Di Indonesia Itu main game Apa yang emang lagi populer Dan viral saat ini Dan memang platform utamanya Memang di mobile Kita gak bisa pungkiri Nah Platform utama mobile Inilah yang menjadi challenge nih Buat game dev lokal Yang membuat Jadi mungkin Kurang Hitung-hitungan bisnisnya Gak masuk Gak make sense gitu kan Kenapa? Karena kalau kita ngomong Market mobile Itu tipikalnya Biasanya komunitasnya kuat Jadi kayak Orang yang main game Garena Garena Tadi main AOV Terus next dia main Free Fire Terus main Speed Drifter Jadi punya Loyalitas terhadap Sebuah brand gitu Sehingga mereka Tidak mudah Untuk ganti Ke game yang lain Atau mobile legend Gitu ya Udah suka mobile legend Mau ada game-game apapun Yang keluar mobile Ya dia tetap aja Sukanya mobile legend gitu kan Mau ada Kemarin apa LOL LOL Retrieve itu keluar Gak tertarik orang Indonesia Karena udah suka sama mobile legend Masih rame aja Jadi memang lifetime Game mobile Di Indonesia tuh panjang Loyalitasnya tinggi Dan itu memang Didesign Di back oleh Publishernya Dengan capital yang gede Dengan uang yang besar Untuk Memperkuat komunitasnya Untuk menjaga loyalitasnya Sehingga Sulit bagi kita Kalau misalkan Pengen masuk ke market yang homogen Yang teman-teman Ada social pressure-nya Pada mainin game itu semua Disupport sama Publishernya Dengan uang yang besar Kita untuk compete disana Itu gak make sense Itu yang ketiga Nah yang keempat Ini mungkin Masih berhubungan dengan gamers juga ya Standar kali ya Standar yang diharapkan oleh Game developer lokal Itu biasanya Eh sorry Gamers lokal itu Biasanya cukup tinggi Or at least seperti Game-game yang mereka mainin Standar dong Kita suka main game apa gitu Kita harapannya main gamenya Kayak gitu juga Nah ini mungkin Yang banyak yang gak paham kali ya Karena Ekosistem game developer Di Indonesia itu Belum semateng itu Belum semaju itu gitu Untuk bisa bikin At least cloning Dengan Kualitas yang sama Dengan grafik yang sama Dengan mekanik yang sama Dengan teknologi yang sama gitu ya Untuk bisa Membikin yang seperti-seperti itu Itu agak apa ya Masih belum Belum bisa gitu Belum waktunya Kita untuk kesana Jadi Ya Emang Belum sanggup aja gitu Kita sebagai game developer lokal Nge-deliver game Dengan scoop Budget Yang diharapkan oleh teman-teman Atau gamers-gamers Di Indonesia Jadi memang sulit banget nih Kalau misalkan Oh kenapa Indonesia gak bisa copy Atau bikinnya kayak Free Fire PUBG Mobile Mobile Legends Gitu-gitu Gitu kan Memang investment Dan talentnya ya Belum Belum siap Belum ada gitu Jadi memang butuh waktu Nah itu mungkin Empat hal yang Dari sudut pandangnya Game developers Sekarang yang menarik adalah Aku sebenarnya penasaran nih Dari sudut pandang gamersnya Nah gamersnya tuh sebenarnya Di Indonesia Sukanya kayak gimana sih Yang mereka harapin apa sih Dan kalau ngeliat game lokal Itu kayak gimana Ini menarik banget Karena Kebetulan kayak beberapa minggu yang lalu Si Di anak tua Dito Bikin Live streaming nih Podcast Ngobrol sama Streamer-streamer lokal Ada Pocopo Ada Repsul Dan beberapa Konten creator lainnya Ngebahas tentang Pandangan Gamers lokal Terhadap game developer lokal Gitu kan Dan pas diobrolnya tuh Seru banget gitu Aku ikutin Aku ikut ngeimbrung kan Dan ikut nanya-nanya juga Gitu kan Dan dari situ Dapat cukup banyak insight Gitu Dan terus minggu depannya Atau dua minggunya lagi Dari situ Di Amadito Anak tua Sama Acit Pocopo ya Kita bikin ini lagi nih Bikin podcast Tapi ada game creator Sama game developer Buat ngobrol saling cerita Nah ini Menurut aku seru banget Ini Apa Diskusi yang Yang membuka lah Gitu ya Sebenernya apa sih Yang diharapkan oleh masing-masing pihak Dan kita bisa ketemu Eh Statenya ada dimana sekarang Dan gimana caranya kita bisa ketemu Ada titik tengahnya Ini nanti Ini nanti kalau teman-teman menonton videonya Podcastnya tuh ada di channelnya Pocopo Sama di channelnya Anak tua Nah Dari obrolan itu Jadi ada Anak tua Repsol Pocopo Aku Terus ada Chris dari Toge Sama ada Nanda dari Game.com ya Ini yang menarik Jadi Yang paling menarik adalah Era Tumbuhnya Gamers ya Kalau misalkan Di eranya aku Mungkin Adalah era dimana Tumbuh di jamannya PC PC awal-awal ya Masih di skat Kemudian Sega Catridge Nintendo Catridge Terus PS Cuma PS dulu kasetnya bajakan ya Tapi Terpapar dengan PS1 Dan bajakannya itu Dan mungkin Ranah PC Dan game bajakannya Ngebikin generasi Di generasinya aku ini Memiliki apa ya Library Genre game Yang luas Kita tahu Oh ada genre game Yang story driven Ada genre game Yang puzzle Ada genre game Yang macam-macam lagi Jadi Apa ya Disuguhi dengan Berbagai macam Genre game Dan Kualitas grafiknya Pun kita ngerasain Dari yang tadinya Cuma hitam putih Pixel art Lama-lama Membaik 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 Hal ini ngebuat Ketika kita bertemu Dengan Game Game developer Indie Bikin games Yang mungkin Scoopnya Sescoop Game PS1 Kita bisa relate Bahkan bisa nostalgia Oh Dulu aku suka Game kayak gini Dan Bisa pick up Oh ternyata Seru ya Kayak dulu Waktu aku kecil Tapi Kalau generasi Generasi itu masih tumbuh Maksudnya Gamers-gamers Yang lahir Yang main dengan game Konsol Dan terpapar Dengan banyak genre Itu juga masih tumbuh Cuma memang Pertumbuhannya Tidak sebanyak Dengan Gamers-gamers Yang Masuk ke industri game Karena game mobile Jadi kita bisa dibilang Kita harus berterima kasih Kepada mobile legend Ini quote dari Game Dari content creator Dari Acit Dari Dito Dari Risky Itu ya Itu mereka Mengakui gitu Bahwa Momen dimana hype Momen dimana Masyarakat mulai Suka nge-game Yaitu gagal mobile legend Kok bisa ya Di hp Sejuta-dua jutaan Main game multiplayer Dengan kualitas Seperti itu Jadilah Tumbuh lah Ini ada sebuah Yang generasi gamers Yang lama Ini masih tumbuh Pelan-pelan Tapi generasi mobile gamers Ini boom Gitu kan Naiknya dengan Sangat cepat sekali Dengan sangat Hype yang kencang sekali Dan ini jadinya Buat Buat para Apa ya Buat para Game develop Bukan sorry Buat para gamers Ini jadi Menarik gitu Ini jadi Wah ini ternyata Something yang Amazing ya Nah tapi Problemnya lagi adalah Game-game yang mereka mainkan Jadinya Homogen Terbatas gitu Jadinya hanya game mobile Dan mainnya hanya MOBA Atau Battle Royale Ya Game-game yang Yang saat ini populer Di mobile gitu Jadi ketika Mereka bertemu nih Ketika misalkan ada Content creator nih Mainin game Yang narrative driven Atau yang gambarnya Pixel art Atau apa gitu Mungkin Bukan Mereka tidak Mengapresiasi ya Tapi Tidak bisa relate gitu Karena Game kok kayak gini Gambarnya Karena mereka tahu Game itu gambarnya 3D lah Harus dengan efek yang bagus lah Multiplayer online Segala macem gitu Ketika namun game yang kayak gitu Jadinya Mereka jadi kayak Bingung gitu Hah Kok game kayak gini Apa serunya Apa bagusnya Apalagi yang narrative Driven doang gitu Yang cuma Story based Itu kayak Ah gue nonton film aja Bisa gitu kan Ngapain musti main gamenya Nah itu kan yang Yang jadi Gak ketemunya Disitu Dan Apa ya Ini bukan hal yang mudah juga sih Buat Buat konten kreator Gamers gitu Kalau mau Mendukung game lokal Dengan mainin game lokal Yang skupnya Seperti itu ya Yang tidak bisa Yang belum bisa bikin game Selevel Game battle loyal Atau MOBA Di mobile gitu ya Itu memang Perlu Apa ya Perlu mengedukasi Viewersnya gitu Bahwasannya ada Genre seperti ini Bahwasannya ini adalah Genre yang cukup populer gitu Mungkin teman-teman Belum pernah mainin Dan tidak bisa mainin mungkin Karena Hanya ada di PC atau konsol Yang itu mungkin harganya Mahal Barang mewah gitu Tidak semampunya Gak beda kayak Handphone 1 juta 2 jutaan gitu ya Untuk beli PS Beli PC Itu kan Itu sebutuh mungkin 5, 6, 7 juta gitu Jadi Untuk Mengedukasi juga Ini ada genre seperti ini Dan mungkin genre ini Gak untuk semua orang ya Beda-beda Tiap orang ada Suka dan gak suka gitu ya Tapi Genre ini bisa juga Dinikmati dan bisa bagus juga Di scoopnya dia gitu Jadi tidak semua game Itu harus Kalanya triple E Tidak semua game itu Harus scoopnya besar Dengan scoop yang kecil aja Kita bisa mendapatkan Experience bermain Dan menyenangkan Ini yang Harus kita coba Edukasi Bareng-bareng gitu Jadi memang Tidak bisa kita Salahkan ya Gamers yang emang lahir Dari era game mobile Dimana game developer kita Juga tidak bisa Atau belum mau Belum mampu bersaing di mobile Ya mereka Secara bisnis Akan cari yang paling Makes sense dong Karena harus survive Harus belajar Harus mencoba Mulai At some point gitu ya Jadi ya memang Masuknya dari Game yang scoopnya Lebih kecil Dan mungkin Masuknya dari steam Atau mungkin dari konsol Gitu-gitu Untuk bisa bersaing Karena susah loh Bersaing di mobile itu Kita akan bersaing Dengan publisher-publisher Dengan uang yang gede banget Yang berjuang Dengan uang segitu banyak Mempertahankan Player loyal mereka Kita yang ucuk-ucuk Datang itu Untuk mendapatkan Slice off di market Masih sulit Ini yang Nanti perlu kita Edukasi bareng-bareng Gimana nih caranya Bisa Ada ruang Bagi player Untuk memainkan game lokal Itu Yang aku dapetin Dari salah satu Intisari ya Dari obrolan antara Gamers Dengan game developer Itu salah satu poinnya Nah Terakhir mungkin Aku ngasih share sedikit Kalau pandangan Dari whole ecosystem Jadi kalau di Agi Peranku kan Sebagai Apa ya Mungkin bisa dibilang Ecosystem builder Ngebangun dari hulu Ke hilir Dari talenta Hingga investment Dan bisnis Dari value chain Paling awal Production Distribution Monetization Appreciation Hingga study Dari menghubungkan Dots-dots Antara akademisi Ke industri Ke pemerintah Dan sekarang ke gamers Nah Dari itu semua Aku ngeliat Semakin kesini Peran Gamers lokal Itu semakin penting Bagi kesuburan Ekosistem game lokal kita Kok bisa? Nah kita bahas Jadi ada acara Tiap tahun Ini mulut startnya Kayaknya dari tahun 2016 Namanya Backcraft Game Prime Sekarang Bapak Rekraft Game Prime Semenjak gabung Sama Kemen Pak Rekraft Acara ini dulu Awalnya Dibuat Dengan tujuan Ajang game developer Lokal Pamer gamenya Sekaligus Dulu buat Deal bisnis ya Jadi ngundang investor Ngundang publisher Ngundang Ya macem-macem Jadi memang di hari kerja Yang datang profesional Ya mungkin gak begitu rame Baru di 2017 Ditaruh di weekend Ditaruh di libur sekolah Dan Selain untuk pamer game dev lokal Juga untuk Menunjukkan kepada masyarakat Di Indonesia Ini loh Indonesia bisa bikin game Dan ini adalah 50 indie terbaik Di Indonesia Jadi kita bikin bootnya Dan ada juga yang boot-boot Island-islandnya gitu kan Dari tahun ke tahun itu Responnya semakin positif-positif Yang datang semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Walaupun kemarin pandemi Kita gak bisa bikin ya Tapi selama Belum ada pandemi itu Keren gitu Kita ngeliatnya Audiensinya itu Kayak udah keluarga datang Main ke game prime Ngeliat game-game lokal Gitu ya Tapi memang Audiens yang datang ini Memang kalau dilihat Dari sisi Financial Atau bisnis Bagi game dev lokal Itu ya Itu aku bertanya-tanya gitu Ini beneran aku nanya Kan kita ngurusin kan Kalian buka-buka disitu Begitu baris acara Kita tanya Ada gak sih Manfaatnya secara Bisnis nih ya Bagi kamu Untuk bikin boot disana Toh audiensnya datang kan Gak akan beli gamenya juga gitu ya Kalau itu game PC atau konsol Kebanyakan gak punya perangkatnya Kalau itu game mobile Pasti kalah kuat ya Nama game-game mobile Dari luar gitu kan Jadi Yang didukung dengan dana besar Komunitas kuat Ada e-sportnya gitu-gitu Jadi Dulu aku bertanya-tanya Buat apa ada game prime Buat apa keuntungannya Ada game prime Buat teman-teman ya Kalau buat pengunjung Pasti mereka happy dong Main game segala macem Tapi buat Yang buka-boot Apa untungnya Buat game developer lokal gitu ya Hingga akhirnya Baru Beberapa Mungkin Beberapa Tahun ini Aku ngerasa Dulu mungkin 2-3 tahun lalu Belum Belum tepat gitu momennya Cuma kalau sekarang Adalah momen yang tepat Kenapa? Karena Ekosistem Gamersnya semakin baik Gamersnya semakin banyak Ekonominya semakin kuat Gamers Content creator lokal Yang mau appreciate Game lokal semakin banyak Dan Yang paling penting Adalah Edukasi Nah ini Edukasi ini Jadi prioritas Jadi urgen Kenapa? Game dev lokal Sekarang Belum mau Or at least Belum bisa Melihat Indonesia Sebagai market utama mereka Demikian juga Ya Gamers lokal Juga masih tertariknya Belum tertarik Mainin game lokal gitu kan Tapi At some point Akan ada titik Dimana Ekosistem kita membaik Talentanya makin jago Investmentnya makin banyak Gitu ya Akan ada titik Dimana Game lokal kita Juga bisa lebih kuat Menapakan kakinya Di market Indonesia Nah Dan Sebaliknya Dari sisi gamers pun Ketika mungkin Ekonominya membaik Gamers-gamers kita Juga jadi lebih bisa Beli PC Beli konsol Atau mungkin punya HP yang storage-nya Lebih gede gitu ya Cukup untuk menampung Dan belanja game-game lokal Juga gitu Jadi Hubungan Antara gamers Dan game dev lokal itu Jadi make sense Untuk dibangun Semenjak dini Dan Itulah kenapa Game Prime jadi make sense Aku jadi Kepikiran gitu Gamescom ya Gamescom itu Mungkin di podcast aku Yang sebelumnya Aku pernah cerita gitu Gamescom itu Bootnya Hallnya gede banget Mungkin 3-4 kalinya ASBSD ya Itu isinya game developer semua Orang itu Bootnya dibuka jam 10 Udah ngantri dari jam 8 Antrinya mengular panjang banget Orang ngantri itu Bau kursi loh Kursi lipat Kenapa? Karena mereka expect Mereka mau coba Game baru Yang belum rilis Dari developer Mereka akan Antri 2 jam Dan mainin Demonya 15 menit Dan itu mereka Paling sehari Cuma dapet 2-3 game Besoknya datang lagi Besoknya datang lagi Dan itu mereka happy Itu kan culture Yang tidak Instant ya Itu kan culture Karena kalau mereka disana Culture gamingnya Udah terbentuk Dari gaming Dari gaming Eranya konsol Eranya PC gitu Sehingga Udah terbentuk Dan aku yakin Di Indonesia juga Someday akan kayak gitu Gak hanya Mobile nya Mungkin konsol dan PC Juga akan punya Vibe yang sama Dan itu harus dibangun Dan edukasi itu Gak bisa instant Jadi kita Tetap harus Ngebangun Relasi antara Game dev lokal kita Dengan gamers Gamers Indonesia ini Salah satunya Dengan game prime itu Mungkin sekarang Belum kerasa manfaatnya Tapi mungkin 2, 3, 5, 10 tahun ke depan Itu bakal jadi Fondasi yang bagus banget Untuk kita nanti Memenangkan market lokal Gitu Jadi Nah ini nih Teman-teman Hal pertama Yang harus dibangun Adalah komunikasi Antara Game dev lokal Dengan gamers Atau content creator Lokal kita Ini Kita perlu Ngebangun semangat bersama Bawasannya nih Ekosistem game Di Indonesia Kalau dulu belajar Ekosistem Laut Ekosistem gurun Ekosistem apa gitu ya Itu anggap aja Sekarang kita di Indonesia Itu gurun pasir gitu ya Kita mau bikin game Itu kayak Mau nanem Mau nanem pohon Susah banget Karena Terik Gak ada sungai Gak ada jarang hujan Gitu-gitu kan Jadi memang kita perlu Merekayasa ekosistem kita Supaya lebih subur Gimana caranya Kayak di Dubai Merubah gurun pasir Di Qatar Menjadi tempat yang Bisa ditinggali Kalau di industri game Mungkin Korea Yang dulunya Tidak ada industri game Mereka Membuat ekosistemnya Nah ini kita perlu Bareng-bareng nih Bangun ekosistemnya Jadi Caranya adalah Dengan Mengkomunikasikan hal itu Kepada gamers Jadi Game devnya pun Harus lebih sering Komunikasi ke kreator Nge-share game-gamenya Gitu ya Ya mungkin nanti Kreatornya pilih-pilih lah Mana yang kira-kira Gamenya cocok sama audiensnya Gak masalah gitu kan Dan kreator lokal pun Ketika memainkan gamenya Atau mereview game lokal Itu juga mungkin harus Turut mengedukasi Terkait Berbagai macam Tipe genre Terkait scope and budgeting Gitu ya Tentu ya Filter dulu lah Gamenya harus yang pasti Yang bagus-bagus ya Kalau yang jelek-jelek Gak usah direview Gak apa-apa Tapi kalau ada yang bagus-bagus Dan mungkin Penerimaan di Indonesia Isinya belum bagus Nah ini Mungkin jobdesk-nya Reviewer game kita ini Edukasi Market lokal kita Kayak coffee talk gitu ya Ini emang ada genre game Seperti ini Dan cuk sex gitu Contohnya misalkan Valhalla gitu ya Nah itu kan Something yang bisa Dijadikan contoh Hal kedua Yang perlu dibangun adalah Dukungan gamers lokal Untuk kreator lokal Kreatornya Untuk game developer lokal Secara gak langsung Nah gak langsung ini gimana Oke gini Misalnya sekarang nih Kondisinya oke lah Gamers lokal kita Belum bisa full support gamenya Belum bisa Beli gamenya Belum bisa beli konsol Atau PC-nya Atau misalkan Kalau main game mobile Belum bisa beli NM purchase-nya Gitu kan Nah ini yang bisa teman-teman Lakukan Cukup banyak gitu ya Tidak dari sisi uang Tapi dari sisi dukungan lainnya Contohnya Bisa dengan membuat keramaian Keramaian tuh kayak gimana Misalkan Mempromosikan game-game lokal Yang bagus ini Ke youtuber-youtuber global gitu kan Indonesia biasanya Ini Militan gitu kan Jadi misalkan Ke Markiplier Ke PDPi Atau apa gitu ya Misalkan ada game lokal Kayak apa Coral Island Eh Coral Island bagus nih Wow spam aja di youtuber-youtuber global gitu Bantu Promosikan game lokal kita Supaya nanti Dipick up Sama youtubers global Yang audiensnya global Yang lebih sanggup beli gitu ya Supaya game lokal kita Dibeli di luar negeri Itu juga bisa Atau mungkin Dengan cara review gitu Teman-teman Misalkan download gamenya Gak bisa beli In-app purchase-nya Kasih review yang positif gitu kan Ya Atau misalnya Di Steam itu Wishlist yang banyak Kita kan ada wishlist yang banyak Mempengaruhi nanti Visibility gamenya Di Steam page-nya kan Atau kalau misalnya Teman-teman Beli gitu ya Kasih review gitu Jadi review yang bagus lah Di Steam-nya Tapi tetap ya Ini tetap tentu Game-nya juga harus yang bagus Kalau ada game yang abal-abal Atau kualitasnya jelek Atau cuma Bahwa Apa namanya Kreasi anak Indonesia Gitu kan Karya anak bangsa Tapi jelek ya Jangan didukung Kayak gitu ya Game-game yang bagus gitu ya Walaupun skupnya kecil ya Itu harus didukung Sama Mungkin ya Share lah di social media Teman-teman Eh Ada game bagus nih Dari Indonesia Ku-share gitu kan Terus Mungkin semangatin game dev-nya Itu hal simple Ya mungkin kita bisa Dilakukan ya Sekarang ini Idealnya Memang Harapannya ini Akan ada titik nih At some point Dimana game dev lokal Kita Akan punya tempat Di hati Gamers lokalnya Mungkin seperti film ya Film kan Kita Ya Kita gak mungkin dong Animasi Animator lokal kita Bersaing sama Film-film animasi Disney gitu kan Tapi Film animasi Kayak si Yuki Tetap punya tempat tersendiri Di Penonton-penonton Indonesia Walaupun Kalau dibanding kualitas Animasinya masih jauh Kualitas ceritanya jauh Gitu ya Tapi ya Orang Indonesia maklum Dan suka dengan Karakternya Nah ini mungkin hal seperti ini Yang bisa kita bangun juga Di industri game gitu Game-game lokal kita Mungkin budgetnya Belum bisa bersaing Sama budget dari Yang luar Talentanya Untuk nge-develop Yang kualitasnya bagus Itu juga mungkin Belum bisa bersaing Mungkin juga Scoopnya juga Gak bisa bersaing Ya Jadi yang bisa kita lakukan Adalah kita bikin game Yang mungkin scoopnya Lebih kecil Yang mungkin Waktu playtime Lebih pendek Yang mungkin Style artnya Tidak bisa Sangat maksimal Gitu ya Yang mereka bisa utamakan Ya mungkin bermain Di game designnya Di mekaniknya Di storynya Nah itu kita bisa Compete disitu Gitu mungkin ya Ya itu kita support juga Gitu Jadi ya Apa ya Wawasan ya Terhadap genre yang berbeda Niche yang mungkin Kecil Gitu ya Tapi ini jadi Starting point yang Bagus banget Untuk ngebangun Fondasi gitu Karena kita butuh Banyak banget Iklim indie game developer Yang mengincar Banyak jenis Niche-nya market Yang bisa ngerilis game Dengan durasi Yang cepat Budget yang kecil Dan menghasilkan uang Untuk nanti mereka Level up gitu kan Mereka sukses Punya uang Skillnya naik Bikin game skalanya Lebih besar Iterasi lagi Iterasi lagi Iterasi lagi Sampai at some point Akhirnya bisa bikin game Yang kualitasnya Sesuai dengan apa yang Teman-teman Di industri game Di Indonesia harapkan Itu paling obrolan kita Hari ini Kita ngomongin tentang Tadi ya Sudut pandang gitu ya Gamers Lokal Terhadap game developer lokal Dari sisi Gamersnya Game developernya Mampu tadi Kalau kita ngeliat Dari sisi makro ya Dari sisi ekosistem Seperti apa Jadi pesan aku adalah Yuk kita support Game-game lokal kita Yang bagus-bagus Karena ada banyak banget Yang bagus-bagus Yang perlu kita support Yang buat game developer Gitu ya Bikin game yang Yang bisa Dibikin dulu lah Gitu ya Aku pokoknya Quotku adalah Ada twitter Yang share Gitu ya Ada gini Apa satu saran Yang bisa kamu berikan Kepada game developer Baru dalam satu tweet Dia bilang gini Edit 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 Apa yang di edit Yang di edit adalah Cek project yang lagi Kamu kena sekarang Ambil 50% nya Itu yang kamu kerjain Dari 50% nya itu Kamu ambil lagi 50% nya Sisi 25% Nah Itu yang kamu rilis Jadi Jadi Jangan ngerjain yang gede-gede dulu Yang kecil dulu Release dulu Dapat uang dulu Belajar Habis itu On top of that Tambahin fitur baru Atau bikin game baru Yang lebih banyak lagi Fiturnya Dapat duit lagi Tambahin lagi Jadi memang seperti Naik anak tangga Jangan langsung Melompat yang ke atas Bikin yang sangat besar Scoopnya Jadi memang Buat game dev nya pun Juga harus diatur Scoopnya Buat gamers nya dimaklumi State kita sekarang Yang pelan-pelan Lagi beranjak naik Jadi yuk kita Support lah Barang-barang Ini antara Gamers Game developers Ini juga harus Saling memahami Saling mengerti Saling Bekerjasama Berkolaborasi Dan Obrolan di Podcast yang Kemarin di Pocopo atau Anak tua Itu bukan akhir Tapi itu adalah Awal dari kolaborasi Kita udah Nyiapin Kolaborasi ke depannya lagi Yang lebih seru kayak apa Jadi tungguin aja Oke Paling ini aja Buat podcast kali ini Semoga Ilmunya bermanfaat Jadi teman-teman Kalau misalkan ada yang Mau nanya-nanya lagi Terkait Industri game Bisa langsung tanyain aja Di mana ya Di Instagram kali ya Di Instagram gue Di Ardisas Atau kalau yang lagi Nah dengerin ini Mungkin bukan di Spotify Dengerin ini di Youtube Bisa tinggalin komen aja Oke kita ketemu lagi Di podcast berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye